Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001 Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat Ketika kalian ingin menuliskan simbol matematika entah itu kuadrat, pangkat, pecahan Pasti kalian kebingungan mencari tahu bagaimana cara membuat kuadrat di whatsapp Menulis kuadrat di whatsapp bukanlah hal yang sulit Bahkan secara default fasilitas tersebut sudah tersedia pada android ya teman-teman Hanya saja memang masih banyak yang belum mengetahui cara mengaksesnya Selain itu tentunya kadang kita juga dipaksa berhadapan dengan momen di mana kita dibingungkan dengan cara menuliskan simbol-simbol matematika tertentu Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara menulis kuadrat di aplikasi whatsapp ya teman-teman Dan seperti biasa sebelum kita memulai videonya Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya Oke langsung saja untuk yang pertama pastikan keyboard yang kalian gunakan adalah keyboard google ya teman-teman Selanjutnya kita buka aplikasi whatsapp Kemudian masuk ke tampilan percakapan Klik pada kolom kirim pesan maka keyboard akan secara otomatis akan muncul ya teman-teman Setelah itu kita klik simbol angka 123 pada keyboard untuk menampilkan tab angka ya teman-teman Misalnya disini kita ingin menuliskan angka 8 pangkat 2 Maka terlebih dahulu kita ketik angka 8 Dan untuk menuliskan pangkat 2 nya kita klik dan tahan angka 2 sampai muncul pilihan seperti ini ya teman-teman Dan dengan demikian kita telah berhasil membuatnya Oke sampai disini video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kalian menyukainya Dan komen jika ada yang ingin ditanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton